Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan comment seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat berlimpah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mulai dari wisata religi edukasi bahari pegunungan dan berbagai panorama lainnya hampir semua tempat wisata di Indonesia tercipta karena faktor alam maupun adat istiadat sehingga tempat-tempat wisata ini kian populer hingga saat ini terdapat beberapa tempat wisata paling aneh yang ramai dikunjungi oleh wisatawan tidak hanya domestik tapi juga wisatawan mancanegara berikut tujuh tempat wisata paling aneh di Indonesia antara lain satu pemakaman trunyan yang berada di Bali meski namanya tempat pemakaman atau kuburan tetapi tempat ini sudah dipercaya menjadi destinasi wisata paling ramai di Pulau Bali pemakaman ini berada di Kintamani pemakanan desa trunyan dikenal dengan tradisinya yang tidak mengubur jenazah orang yang meninggal pasalnya jenazah tersebut akan dibiarkan begitu saja dan hanya diletakkan di bawah pohon tarumenyan jenazah tersebut hanya ditutupi sangkar yang terbuat dari bambu sehingga pada akhirnya akan menyatu dengan tanah namun anehnya meski jasad tidak dibiarkan begitu saja tidak ada bau menyengat di kawasan makam dan sekitarnya hal ini konon kabarnya bau yang dikeluarkan dari jenazah orang yang meninggal akan diserap oleh pohon tarumenyan sehingga bau di sekitar makam tetap terjaga selain itu keberadaan pohon tersebut dapat mengeluarkan wangi harum di sekitar pemakaman dan mampu menetralisir bau busuk jenazah dua kawah Ijen yang berada di Jawa Timur kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektare kawah ini berada di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Danau kawah Ijen dikenal merupakan danau air asam kuat terbesar di dunia di kawah ini terdapat fenomena aneh yaitu api biru atau blue fire fenomena ini merupakan fenomena langka bahkan para ahli berpendapat jika fenomena ini adalah satu-satunya di dunia untuk bisa menyaksikan secara langsung api biru tersebut pengunjung harus mendaki gunung Ijen terlebih dahulu fenomena api biru hanya dapat dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya waktu ideal untuk melihatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari hal ini karena pendakian gunung Ijen baru dibuka jam 2 dini hari 3 kuburan batu lemo yang berada di Sulawesi Selatan desa lemo memiliki daya tarik pemakaman kuno yang berada di tebing batu dengan pemandangan hamparan sawah yang luar biasa indah ada lebih dari 70 buah lubang pemakaman batu kuno yang menempel di dindingnya terdapat pula tau-tau atau patung kayu sebagai representasi dan tanda mereka yang sudah meninggal dan menempati makam tersebut tebing batu yang menjadi kuburan batu Toraja memiliki lubang-lubang yang diisi oleh jenazah manusia tradisi pemakaman ini merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Toraja upacara pemakaman ini dikenal dengan istilah rambu Solo setelah upacara rambu Solo jenazah akan diarak dan diantar kelakian atau kompleks pemakaman yang terletak di dinding tebing meski berupa tempat pemakaman namun situasi di sana hampir tidak ada nuansa angkernya hal ini karena banyak wisatawan yang berkunjung baik siang maupun malam hari di sana pengunjung juga bisa melihat deretan boneka kayu menyerupai jasad orang yang dimakamkan yang ditata dengan penataan yang rapi empat gereja ayam yang berada di Jawa Tengah Bukit Rema gereja ayam merupakan tempat ibadah yang bentuknya menyerupai ayam gereja ini terletak di tengah hutan kawasan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah gereja ini dibangun pada tahun 1990-an meskipun disebut gereja ayam bangunan tersebut sebenarnya berbentuk burung merpati bukan ayam di sana pengunjung bisa melihat pemandangan kota Magelang dari ketinggian yang menakjubkan keindahan yang disajikan dari Bukit Rema ini menjadi daya tarik tersendiri dengan gaya arsitektur yang menarik dimana bentuknya menyerupai kepala burung merpati yang memiliki mahkota diatasnya gereja ini dulu pernah dijadikan sebagai lokasi pengambilan gambar film AADC 2 atau ada apa dengan cinta season 2 film ini dibintangi oleh aktor bernama Nikolas Saputra dan aktris yang bernama Dian Sastrowardoyo 5 Giant Swing yang berada di Bali Giant Swing merupakan sebuah tempat wisata alam paling unik di Bali salah satunya berada di kawasan Badung di sana terdapat tempat wisata yang menawarkan sensasi bermain ayunan raksasa di alam terbuka dari ketinggian di atas tebing tempat ini sangat cocok bagi wisatawan yang suka tantangan untuk memacu adrenalin di sini wisatawan akan merasakan indahnya pemandangan alam yang sangat menakjubkan meskipun terlihat berbahaya namun di sini tetap memperhatikan faktor keselamatan biasanya saat wisatawan duduk di ayunan mereka akan dipasang tali pengaman meskipun banyak pengaman keselamatan saat menikmati ayunan besar ini terkadang menimbulkan rasa gugup dan menegangkan namun hal tersebut tidak berlaku untuk orang yang tidak takut ketinggian 6 Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara yang berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape Pulau Komodo merupakan habitat asli dari kadal raksasa atau komodo yang saat ini sudah dikelola pemerintah Indonesia di pulau ini hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik selain komodo di Taman Nasional Komodo juga terkenal memiliki biota bawah laut yang menakjubkan para penyelam mengatakan bahwa perairan komodo adalah salah satu tempat menyelam terbaik di dunia ada beberapa destinasi wisata lain yang bisa wisatawan kunjungi di sana yaitu Lo Buaya, Pantai Ping, Gili Laba, Pulau Kelor, dan Kampung Wisata Komodo 7. Danau Kakaban yang berada di Kalimantan Timur Danau Kakaban merupakan danau prasejarah zaman peralihan Holosin yang terletak di Kalimantan Timur di sini wisatawan bisa menikmati suasana berenang ditemani ubur-ubur Luasnya sekitar 5 km persegi, berdinding karang terjal setinggi 50 meter, sehingga mengakibatkan air laut menjadi terperangkap dan tidak lagi bisa keluar, hingga akhirnya tempat tersebut menjadi danau Meski ubur-ubur disebut berbahaya, namun kabar baiknya hewan di sana tidak menimbulkan racun atau aliran listrik Sehingga, sangat aman untuk dikunjungi Ubur-ubur tersebut telah berevolusi karena tidak ada predator yang mengganggu ekosistem, dan juga terdapat sumber makanan untuk ubur-ubur yang melimpah Sehingga, jumlah populasi ubur-ubur ini semakin banyak Hal ini membuat pemandangan danau semakin memesona dengan segerombolan populasi ubur-ubur yang menari-nari di dalam air Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya Hanya di channel Distrik Info 24 Sampai jumpa lagi Terima kasih